Intro Ya Pemirsa, saat ini fenomena dari belanja online sedang menjadi tren dan diminati oleh banyak orang terutama pada masa pandemi seperti saat ini karena kita tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja Nah Pemirsa, untuk Anda pemburu diskon belanja online dan ingin tahu kapan saja hari belanja online terbesar di Indonesia, kita akan simak tayangan yang satu ini Saat ini fenomena belanja online sedang menjadi tren dan diminati oleh banyak orang Hal ini rupanya tidak hanya terjadi di Indonesia saja tapi di beberapa negara yang ada di Asia Tenggara bahkan di seluruh dunia Besarnya minat masyarakat akan hadirnya solusi belanja online ini akhirnya memicu munculnya berbagai online marketing atau e-commerce yang menawarkan berbagai promo menarik untuk membantu masyarakat belanja dengan lebih cermat Nah Pemberian nama promo ini juga dibuat semenarik mungkin dan disesuaikan dengan momen atau tren yang sedang terjadi di masyarakat Salah satu promo terbesar dan kita rayakan setahunnya adalah promo hari belanja nasional atau yang lebih dikenal dengan nama Harbolnas yang diperingati setiap tanggal 12 Desember Banyaknya promo menggiurkan di hari inilah yang membuat banyak orang menantikan kehadiran Harbolnas Tidak hanya Harbolnas saja ternyata hingga saat ini masih ada lima perayaan besar hari belanja online yang terjadi yuk simak perbedaan dari keenam istilah hari belanja online terbesar yang ada di Indonesia berikut ini Single Day Istilah single day pertama kali muncul di China pada 1990 Konon dahulu sekolah di China membuat acara untuk para jomblo mencari pasangan Dasar kapitalis berbulu komunis istilah ini pada 2009 dipopularkan sebagai online sale oleh Alibaba ke seluruh dunia Hingga kini obral digital ini tetap digelar setiap tanggal 11 November Festival belanja online selanjutnya adalah online revolution yang muncul di 2012 dengan Lazada Indonesia sebagai pelopor kampanye Istilah online revolution sendiri lebih populer jika dibandingkan dengan single day di Indonesia Sama dengan single day, online revolution juga diperingati setiap tanggal 11 November Tidak ketinggalan juga ada festival belanja online yang dimulai pada 2014 atas inisiatif pegiat e-commerce di Indonesia Festival belanja online ini sendiri merupakan acara tahunan yang diselenggarakan selama satu minggu setiap 23 hingga 30 November Festival yang diikuti oleh 75 partisipan ini memiliki total transaksi penjualan 3 kali lebih besar daripada penjualan biasanya Berkat promo potongan harga hingga 90% yang ditawarkannya Black Friday Awalnya istilah Black Friday memang tidak ada hubungannya dengan belanja online Black Friday diperingati sebagai hari diskon terbesar bagi para pemilik retail Amerika Serikat Dimana umumnya akan terjadi antrian pengunjung yang sangat besar Dari fenomena inilah akhirnya Black Friday diadaptasikan sebagai online shopping yang diselenggarakan setiap tanggal 24 November Oleh para penggiat e-commerce negeri pangmasan agar tercipta untung Cyber Monday Istilah hari belanja online ini pertama kali dipopulerkan oleh shop.org pada 2005 Dilamakan Cyber Monday karena menurut riset yang dilakukan hari paling populer untuk belanja online adalah hari Senin Cyber Monday ini sendiri diperingati pada tanggal 27 November setiap tahunnya Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnes dimulai pada 2012 dan dikenal sebagai event yang lahir di tanggal unik yaitu 12-12-12 Ini adalah puncak festival belanja online terbesar di Indonesia Meskipun di awal kemucelannya event ini hanya diikuti oleh 7 e-commerce Saat ini sudah lebih dari 72 e-commerce yang ikut bergabung dalam Harbolnes Demikian ulasan tentang festival belanja online di Indonesia Semoga informasi tadi bisa menambah informasi harian Anda Berbagai sumber IDX Channel Ya pemirsa jangan merajak dari tempat Anda Karena di sekian berikutnya kami akan hasilkan sejumlah informasi menarik lain Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih